Intro Selamat pagi Mimilsta, berbagai data dan fakta peristiwa mengerikan akibat judi daring atau judi online terus bermunculan. Dari sisi demografi, candu judi online menyerang masyarakat Indonesia dari usia anak-anak hingga lansia. Dari sisi profesi, judi daring ini menjerat hampir semua kalangan. Dari polisi, tentara, dokter, wartawan, aparatur sipil negara hingga legislator. Pemirsa, nilai editorial media Indonesia di seri ini Jumat 28 Juni 2024 dengan tema Matikan judi online dari akarnya bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Helman Saragi. Bang, Helman, selamat pagi. Pagi, Ibu Melayu. Tidak main judi ya Bang? Pasti tidak. Judi online juga ya? Sudah. Karena ini sudah merambah ke semua orang ini Bang, judi online ini. Kita akan bicarakan itu, tapi kita akan lihat dulu Bang Helman dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, oke kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial, pemirsa pada pagi ini diberi judul Matikan judi online dari akarnya. Ini mirip-mirip dengan kebocoran data itu Bang. Yang kita lihat sekarang penanganannya adalah dihilir, ditangkap, 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 tapi bandarnya itu belum pernah satu orang pun kita tahu di mana. Bagaimana Bang? Itulah pokok persoalan kita hari ini. Ketika kita dengar yang diributkan oleh Satgas, oleh semua penguasa ini, ini sekian orang, pemainnya. Nah, ini sudah kita tangkap, ini. Yang kita tangkap kan receh-recehannya, kan? Tapi kan sebetulnya persoalannya, mengapa judi online itu makin marak dan menyasar semua lapisan masyarakat? Kita nggak tahu. Jangan-jangan juga menteri sudah ada yang disasarkan. Siapa tahu? Kita nggak tahu. Karena ini kan mereka hanya mengumumkan ada seribu anggota DPR-DPRD, ada pelajar, ada pejabat daerah, ada ini segala. Sekarang kita nggak tahu, jangan-jangan setingkat menteri ada, gitu kan? Itu dia. Nah, tapi yang persoalannya kan, yang mereka bicarakan tentang itu. Tapi, mengapa judi online dari hari ke hari makin besar, makin marak? Itu kan soalnya. Pertanyaan itu akan kita bahas, Bang. Dan inilah pemirsa Editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 28 Juni 2024. Matikan judi online dari akarnya. Matikan judi online dari akarnya. Berbagai data dan fakta peristiwa mengerikan akibat judi daring terus bermunculan. Datanya sangat membuat miris. Dari sisi demografi, candu judi online menyerang masyarakat Indonesia dari usia anak-anak hingga lanjut usia atau lansia. Dari sisi profesi, jebakan judi daring telah menjerat hampir semua kalangan dari mulai polisi, tentara, dokter, wartawan, aparatur sibil negara atau ASN, hingga legislator. Menurut data satuan tugas pemberantasan perjudian daring atau Satgas Judi Daring, ada sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi secara daring di Indonesia. Pemain judi terbanyak berasal dari kelompok usia 31 sampai 50 tahun dengan jumlah 1,64 juta orang. Di bawahnya ada pemain lansia, di atas 50 tahun sebanyak 1,35 juta orang. Namun yang paling memprihatinkan, sebanyak 80 ribu anak-anak berusia kurang dari 10 tahun pun sudah terpapar judi online. Internet yang seharusnya dimanfaatkan anak-anak sebagai media pendukung kegiatan belajar kiranya sudah digunakan secara salah. Di sini minimnya literasi digital dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet oleh anak-anak menjadi persoalan serius. Data lain tak kalah membuat geleng kepala, salah satu yang paling krusial diungkap oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Rabu 26 Juni lalu. Ivan menyebut ada seribu orang lebih legislator, yaitu anggota DPR dan DPRD, terlibat judi online. Deposit transaksinya mencapai 25 miliar rupiah, sedangkan untuk perputarannya bisa sampai ratusan miliar rupiah. Luar biasa. Jika data-data itu dikompilasi dengan fakta-fakta mengenaskan yang terjadi akibat masifnya penetrasi judi daring, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, hingga bunuh diri yang belakangan banyak terungkap, semakin tegaslah bahwa racun dari permainan judi lewat platform digital itu betul-betul sudah menyebar tanpa ampun. Mereka, semua yang terkena dampak itu adalah korban dari sindikat besar yang mengendalikan dan menggerakkan permainan mematikan tersebut. Para pemain judi bisa saja bangkrut gara-gara kecanduan judi online. Dan memang faktanya, nyaris tidak ada dari mereka yang hidupnya berubah menjadi sejahtera setelah main judi. Sementara itu, di sisi lain, para bandar, mafia, atau para sindikat menangguk untung berlipat-lipat. Hulu masalah inilah yang semestinya menjadi target operasi satgas judi daring. Harus diakui, kesan yang tertangkap saat ini, satgas hanya menyasar sisi hilir. Mereka lebih banyak mempersoalkan pemain alias korban. Pada saat yang sama, satgas justru seperti membiarkan aktor utama dari judi online, yaitu sindikat dan para backingnya duduk manis sambil menikmati jatuhnya korban. Jika ekosistem judi daring diibaratkan pohon yang ingin dimatikan, mestinya jangan cuma daun atau ranting saja yang dipotong. Se-akar-akarnya juga harus dicabut. Kalaupun masih dirasa sulit, setidaknya batang utamanya ditebang dulu, sembari terus menggali untuk menjangkau dan mencabut ujung akarnya. Kalau hanya daun dan ranting yang disasar, nisjaya dalam waktu dekat akan tumbuh lagi. Kiranya itulah pekerjaan rumah terberat satgas yang harus diselesaikan dengan tegas dan cepat, tanpa bertele-tele, tanpa kompromi, tanpa lobi-lobi, fokus, dan konsentrasi, mereka harus mulai diarahkan untuk memberantas judi online dari hulunya, dari akarnya. Penyelidikan termasuk tracing, aliran dana dalam rangkaian jaringan judi online mesti diperkuat untuk menggali di mana dan bagaimana sindikat memainkan kendali. Namun mesti diingat pula, ketegasan dan kecepatan itu hendaknya dibarengi dengan konsistensi dan persistensi. Jangan seperti pengalaman yang lalu-lalu, terkesan tegas dan sangat komit di awal, tapi kemudian melempem ketika isunya mulai meredup. Publik ingin ketegasan dengan level yang sama bisa dijaga seterusnya. Ini penting untuk menjaga, agar jangan sampai korban dari rakyat terus berjatuhan, sementara di seberang sana, sindikat dan para backingnya tertawa bahagia. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat, pemisah untuk saat ini tetaplah bersama. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Elman Saragi. Selamat pagi, Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini kita meminta mematikan judi online, tapi sampai sekarang kita belum lihat ada satu orang bandar pun yang tertangkap. Menurut Anda seperti apa, Pak? Ya, itulah Indonesia, Bung Leo. Indonesia itu tell me ya. Telat mikir. Sudah darurat, baru heboh. Yang ditangkap receh-receh. Menurut saya, Bung, akarnya itu sulit dimatikan bila kita menganggapnya itu sebagai server. Karena yang ada itu adanya di luar negeri. Kita itu sebenarnya bisa melalui Mincominfo, yaitu jalurnya. Satgat sudah dibentuk, tapi mampu nggak mematikan judi online? Ingat, Indonesia adalah negara tempat terbesar jumlah penduduknya di dunia. Jadi objek dari pasar secara hal, dari mulai baju bekas, narkoba, judi online. Nah ini, Indonesia jangan tell me dalam hal-hal seperti ini. Bung, menurut saya ini sebenarnya adalah karena demandnya besar, sehingga jualnya besar. Yang paling ujarah pun menurut saya, mematikan demandnya. Yaitu melalui literasi. Apa itu judi online? Kepada rakyat. Lewat RT, RW, Toko, Agama, Guru. Karena harus dia sampaikan ke rakyat bahwa judi online tidak akan pernah membuat Anda bisa mendapatkan duit banyak seketika. Karena bandarnya itu sudah mendesain. Ibaratnya saya mencoba bikin flowchartnya. Menang, menang, kalah. Menang, menang, kalah. Menang, kalah, 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 menang. Gitu itu. Jadi negara darurat online ini, apakah, apalagi sudah merambah anak-anak, ANS, Ibu-Ibu, Polri, Sentara, DPR. Mudah-mudahan ini tidak termasuk gubernur, para daerah, dan menteri. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak Ondo Silitongan di Bekasi Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Telat mikir, Bang, kata Pak Ondo. Jangan sampai kemudian kita telat mikir. Karena ini serangannya juga dari mana-mana. Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya kan kalau logikanya kan situsnya aja diserang terus. Iya. Tiap detik serang. Tapi katanya sekali satu dimatikan muncul 10, muncul 100, begitu Bang? Ya, kita nggak boleh kalah, gitu aja. Maksudnya kita bisa mau muncul berapa, kalau dibiarin satu hari ya pasti muncul kan. Tapi kalau tiap detik itu disitu, jadi ada yang memprototip terus? Maksudnya iya. Nah, di sini, inilah pokok persoalannya kan. Serius nggak gitu kan? Maksudnya kan di Kominfo serius. Mematikannya. Kedua, mau tidak mau memang PPATK sebetulnya harus terlebih dulu coba membuka kepada masyarakat. Transaksi dari judi online ini mengalir ke siapa? Jadi jangan hanya transaksi dari penjudinya kan. Tapi, coba cek, ada nggak aliran dana dari judi online kepada siapa gitu? Kita kan nggak tahu, Leo. Dan persoalannya disitu, kan pasti ada bandarnya di Indonesia kan? Uangnya pasti mengumpul kepada akhirnya satu rekening, dua rekening. Pasti ada bandar gitu. Ada pemodalnya di Indonesia. Dan pemodal ini tidak mungkin dia tidak ada backing-nya. Pasti ada backing-nya. Backing ini maksudnya orang di Indonesia atau? Pasti orang di Indonesia. Oknum pejabat. Ya pokoknya. Maksudnya Leo yang mau backing-nya. Emang Leo punya kekuatan apa? Saya nggak punya kekuatan apa-apa. Pasti ada orang yang punya kekuatan. Dan kekuatan ini pasti dilindungi oleh kekuatan. Jadi kekuatan dilindungi oleh kekuatan gitu kan? Yang lebih kuat lagi. Yang lebih kuat lagi gitu kan? Nah ini yang harus betul-betul dipelototin oleh PPATK. Terbuka dong. Jadi jangan hanya dia mengumumkan ada seribu wangkota DPR, sama DPRD, ada wartawan katanya kan? Ada pegawai pemerintahan, ada ini. Coba buka dulu dong. Siapa? PPATK-nya mungkin tidak berani Bang. Karena kekuatan itu lebih kuat lagi daripada dirinya. Sepanjang PPATK tidak berani membuka transaksi ini dari pemodalnya kepada siapa, sampai keapapun jodoh online ini hanya dalam tataran omong-omong. Jadi mereka aja kan, kompensi pers, kita sudah tangkap. Ini kan Tasik Malaya ditangkap. Pasti recehan itu. Tasik Malaya. Iya kan? Kepitasi kan? Iya, di TCA. Iya, iya. Coba buka dulu. Siapa dibaliknya ini? Kan ini kan pasti nggak apa. Nggak orang, ini kan pasti orang suruhan ini kan. Masalahnya Bang, kita kan katanya konon adalah bangsa yang gampang lupa ya. Ini mungkin kalau nanti isunya sudah berjalan satu bulan, jangan-jangan kita sudah lupa juga Bang. Tapi kita harus tidak dahulu. Pak Misa tetap bersama kami, editorial media Indonesia. Sekarang kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Misa kita di bagian akhir dari diskusi kita. Bang Ilman kalau seperti narkoba ya Bang. Itu kan sudah ada, terus ada, ditangkap, tekan, menipis, tapi ada lagi. Sama seperti juga mungkin contoh yang lain, pelacuran. Apakah judi yang online sekarang ini akan seperti itu juga nasib? Sebetulnya judi online ini masih memungkinkan, jauh lebih memungkinkan untuk diberantas daripada narkoba kan. Karena ini kan sebetulnya mudah kan. Karena saling terkait. Saling terkait kan. Situsnya aja dibunuh kan selesai ini kan. Iya, karena online itu. Online kan. Nah ini kan sebetulnya kan perlu kemauan serius daripada pemerintah. Jadi pertanyaan kan kalau misalnya Presiden perintahkan kepada Kominfo misalnya, matikan terus. Begitu muncul lagi, bunuh lagi. Pokoknya misalnya Presiden bilang gini, Hei Pak Menteri Kominfo, ini aja kerja kau dulu. Kan lagi sibuk kebocoran data Bang. Pokoknya matikan dulu ini gitu kan. Oke, pusing nanti kan. Masalahnya sedang banyak. Kalau serius, pasti bisa. Itu satu. Kedua, yang kita jelaskan tadi itu kan. Siapa sebetulnya pemodal backing di tanah air? Karena uangnya juga bukan fisik ya, ini semua lewat rekening kan. Kan kalau kita akan kejar di luar negeri, tidak masuk akal, Leo. Itu hanya pernyataan-pernyataan itu. Omon-omon. Omon-omon itu. Sampai dunia kiamat pun tidak akan mampu dia mengejar siapa-apa itu. Bandar di luar negeri. Tapi di Indonesia bisa. Di Indonesia bisa. Nah coba, kita amankan di Indonesia aja dulu. Yang masuk akal gitu ya. Jadi jangan bohong gitu loh. Jadi kalau itu nggak bisa diatasi, Leo. Kita nanti hanya bicara tentang hari ini korbannya gini. Hari ini korbannya. Masa iya kerjaan satgas hanya mengumumkan korban. Dan itu akan bertambah terus ya? Bertambah terus. Tapi coba, berani nggak satgas? Coba, raya sekarang butuh. Siapa dalangnya ini? Siapa dibalik ini? Kan orang juga sekarang kan banyak. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Mereka juga berkepentingan. Jangan-jangan. Akhirnya kita jadi curiga seperti itu. Jangan-jangan untuk biaya ini, 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 ini. Ini kan diar jadinya kan. Betul. Walaupun kita nggak percaya. Tapi kan si populasi masyarakat kan ini kan macam-macam menciduannya nih kan. Jadi perlu ya ada tindakan nyata untuk kemudian memunculkan dalam tanda petik bandarnya satu orang saja. Satu aja dimunculkan dulu. Ya kan. Kalau berani. Baru itu namanya kerja. Sepanjang satgas ini hanya mengumumkan pelakunya. Pemainnya ini ditangkap ini. Peredaran uangnya gini. Raya tidak perlu itu. Raya sekarang memerlukan siapa bandarnya tangkap umumkan. Jangan pakai inisial. Ya. Kita tunggu nanti berarti minimal satu orang bandar diumumkan oleh satgas. Satu orang saja. Itu saja ya. Sudah selesai. Oke. Terima kasih Bang Elman Saragi sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Memisah penting untuk menjaga agar jangan sampai korban rakyat terus berjatuhan karena judi online. Sementara di seberang sana sindikat dan para backing judi online ini tertawa bahagia. Saya Lono Samosi berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Terus jaga nurani Anda. Jangan main judi online. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.